Kiyai Haji Abdurrahman Wahid alias Kusdur pernah mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama atau NU secara kultural adalah siah. Ada beberapa sholawat khas siah yang sampai sekarang masih dijalankan di pesantren-pesantren NU. Menurutnya ada wirid-wirid tertentu yang jelas menyebutkan 5 keturunan Ahlul Bait. Kemudian juga tradisi jiarah kubur lalu membuat kubah pada kuburan. Itu semua tradisi siah. Tradisi itu lahir di Indonesia dalam bentuk mazhab syafi'i. Padahal sangat berbeda dengan mazhab syafi'i yang dijalankan di negara-negara lain. Gusdur menyebutkan bahwa salah satu pengaruh tradisi siah dalam corak keislaman di Indonesia adalah praktik nyanyian. Biasa disebut juga pujian menjelang sholat yang biasa dipraktikan di kalangan warga Nahdijin. Nyanyian itu berisi pujian untuk Ahlul Bait atau keluarga nabi. Istilah yang sangat populer di kalangan siah. Berikut 9 tradisi siah di Indonesia. Yang pertama, arak-arakan Hayok Tabui. Di Pariaman, Sumatera Barat misalnya ada tradisi arak-arakan yang dinamakan Hayok Tabui. Pada setiap muharam, tradisi ini sangat kental dipengaruhi oleh siah ketimbang sunni. Arak-arakan semacam itu dikenal di kalangan muslim siah. Sebagai peringatan terhadap cucu nabi Muhammad SAW yaitu Hussein. Yang kedua, Grebek Suro. Dalam tradisi Jawa, Grebek Suro juga ditemukan adanya pengaruh siah. Kebiasaan orang Jawa yang lebih menganggap muharam sebagai bulan naas. Merupakan pengaruh dari siah yang juga menganggap muharam sebagai bulan naas dengan meninggalnya Sayyidina Hussein. Karenanya, orang-orang Jawa berpantangan menggelar perayaan nikah atau membangun rumah pada bulan suro atau muharam. Yang ketiga, Bubur Berem Bodas. Di Tatar Sunda, pada bulan muharam dikenal tradisi mengadakan Bubur Berem Bodas atau Merah Putih. Dan dikenal dengan istilah Bubur Suro. Konon, Merah pada Bubur. Perlambangan darah syahid Sayyidina Hussein. Dan putih perlambang kesucian murani Sayyidina Hussein. Demikian pula dengan cerita-cerita prihal Tongkat Ali. Ingat kisah Prabu Kian Santang dan Rumput Fatima. Jelas sangat kental pengaruh siah ketimbang sunni. Empat, Barjanji, Tahlil Arwah, Haul, dan Kenduri. Rentetan pengaruh siah dalam tradisi-tradisi keagaman di Nusantara akan bertambah panjang dengan bahasan mengenai Marhaba, Dibai, atau Barjanji, Tahlil Arwah, Haul, Kenduri. Khusus Kenduri sangat nyata dipengaruhi oleh tradisi siah karena dipungut dari bahasa Persia Kanduri. Yang berarti tradisi makan-makan untuk memperingati Fatima Ajarro, Putri Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Tabut atau Tabot. Di Bengkulu, pengaruh siah terlihat melalui tradisi tabut atau tabot. Tradisi ini bertujuan untuk memperingati peristiwa di Karbala ketika keluarga Nabi Muhammad. Setiap tahun, tabut dihelat sejak 1 sampai dengan 10 muharam. Mereka merekonstruksi tragedi Karbala dengan rentetan drama kolosal, ucap tokoh siah Jalaluddin Rahmat. Yang keenam, Yasinan. Jalaluddin Rahmat mengatakan penganut siah mempunyai kebiasaan menggelar Yasinan untuk memperingati hari kematian seseorang. Mereka juga berjiarah ke makam untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Kebiasaan itu diikuti pemeluk Islam meski tak penganut siah, ucap Jalaluddin Rahmat. Yang ketujuh, Bubur Syuro. Pengaruh kental siah di Tatar Sunda dirasakan melalui tradisi Bubur Syuro yang mewakili darah Hushin dengan warna merah. Dan sucinya, Kesahi dan Imam Musen dengan warna putih. Sejarawan Agus Sunyoto bahkan menambahkan tradisi tahlil dan kenduri di Indonesia sebagai warisan dari tradisi siah di Indonesia. Yang kedelapan, Jiarah Kubur. Budaya pengagungan kuburan secara berlebihan sampai meminta pengharapan kepada penghuninya berasal dari golongan siah. Kebiasaan jiarah kubur dan bentuk kuburan Islam di Indonesia juga dipengaruhi adat siah. 9. Rebo Wokasan Mantan Menteri BUMN, Dahlan Isken mengaku teringat tradisi Rebo Wokasan saat berada di Masjid Ciah di San Antonio, Texas. Menurut Dahlan, saat kecil dia sering melihat warga Tegal Arum, Magetan melakukan tradisi Rebo Wokasan setiap tanggal 10 Muharram. Selalu ada gentong ditaruh di atas kursi. Di halaman masjid berisi penuh air. Di dalam ada kertas bertuliskan Arab Pagon, Arab Gundul. Tidak ada tanda bacanya. Orang desa menyebutnya Rajah atau Jimat. Dahlan Iskan mengatakan setelah tengah hari orang-orang bergilir ke gentong itu, ambil airnya untuk diminum. Bapak saya bercerita, acara itu untuk mengenang meninggalnya Sayyidina Hussein. Dahlan Iskan juga mengatakan lagi, tidak ada yang tahu kalau tradisi itu tradisi siah. Bahkan kami tidak tahu kalau ada aliran yang disebut siah. Kami ini tahunya hanya NU, Muhammadiyah, Versis, Syatoriyah, Nahsabandiyah, Kodariyah. Setelah dewasa baru tahu ada siah, Khoaris, dan seterusnya dari buku-buku Pungkas Dahlan. Semoga kita terlindung dari kebiasaan orang siah. Wallahu'alam iso'ab. Bu, zikir pagi petang itu, Bu, Ibu nggak perlu pakai jimat-jimat lagi. Nggak perlu datangi dukun-dukun lagi. Nggak perlu pasang raja di dinding, di tembok, nggak perlu. Di atas, nggak nggak apa, Bu. Zikir. Itu nggak keluarkan biaya. Malah jenengan itu ngundang jimat, pakai jimat, pakai raja. Nanti pakai dukun. Bisa jadi ada yang punya jimat, punya raja, punya dukun. Lebih ampuh daripada punya ibu. Sekarang ini ada kena sihir, tahu. Yang kena sihir ini punya dukun. Dari dukun, ya. Terus jenengan lawan lagi dengan dukun lain lagi. Kan belum tentu kalahkan dukun yang pertama. Dukun kan bertingkat-tingkat. Ada yang sakti, ada yang biasa-biasa. Ada yang kelasnya itu kelas tinggi, ada kelasnya kelas rendah. Namun kalau zikir, siapa mau kalahkan zikir, coba. Ada yang mau kalahkan Allah. Zikir dari siapa, coba. Allah, kan. Minta perlindungannya pada siapa. Allah, siapa mau kalahkan Allah, coba. Dukun mau kalahkan. Nggak ada kelasnya tadi dukun-dukun tadi itu, Bu. Apalagi tadi jimat. Jimat kan bentuknya macam-macam, tahu, Bu. Ya kan? Ada raja. Ngerkos raja ada pembuatan, Bu. Raja. Nggak paham? Alhamdulillah. Raja itu kadangnya tulisan Arab disimpan di dompet. Dompetnya kosong orang popo. Sempenting rajanya itu ada. Tulisan Arabnya orang jelas, Bu. Tujuannya apa? Ya biar riskinya lancar. Biar dapat perlindungan. Biar nggak ada yang macam-macam. Biar nggak ada yang rampok. Kalau itu di rumah. Biar rumahnya nggak ada dimasuki pencuri. Padahal bisa jadi pencurinya masuk. Jibatnya lebih sakti, Bu. Namun kalau ibu lindungi dengan apa tadi? Zikir. Zikir apa tadi? Pagi petang. Itu sudah jadi penjagaan luar biasa. Maka saya tidak bosan-bosan ingatkan baca zikir pagi petang. Itu sudah otomatis. Oh pagi saya habis subuh baca zikir pagi. Oh nanti habis asal atau habis maghrib saya baca zikir petang. Sudah jadi rutinitas. Nggak perlu Ustadz lagi tuntunkan. Paham, Bu? Itu rutin terus tiap hari, Ji. Jaga terus itu. Kencangkan terus zikirnya. Itu penjagaannya luar biasa banget itu. Jadi kan lepas bisa terjadi, terjadi sesuatu loh itu. Ada orang yang riwayatkan hadis ini. Namanya Abad. Suatu waktu, Bu, dia itu kena stroke ringan. Paham stroke tau? Ada badannya itu nggak gerak. Padahal dia riwayatkan hadis. Bismillahiladzi layadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fissama' wa'u wasami'u alim. Baca berapa kali? Tiga. Satu waktu, dia bilang. Saya itu tahu zikir ini. Tahu. Saya nggak salahkan Nabi. Saya nggak salahkan Usman yang riwayatkan ini. Namun, saya waktu itu lakukan kesalahan. Saya karena emosi berat. Akhirnya lupa baca zikir tadi. Maka keadaan saya kayak begini. Dia sebutkan keadaannya. Akhirnya stroke ringan ini dia dapati. Coba, Bu. Coba gara-gara tinggalkan zikir apa, Bu? Bismillahiladzi. Layadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fissama' wa'u wasami'u alim. Penjagaan luar biasa, Bu. Ibu baca di sore hari lagi kayak gini. Baca audu bi kalimat tilaitam. Mati min syarri ma'kholak. Itu perlindungan luar biasa lagi, Bu. Itu minta penjagaan pada Allah diselamatkan dari berbagai macam kejelekan, gangguan. Makanya ditaruh di sore hari. Karena ketika mulai gelap, setan mulai berkeliaran. Hantu itu keliling kemana-mana, Bu. Maka bisa dikuatkan dengan bacaan tadi. Akan terlindungi dengan izin Allah.